Intro Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan hidup bernegara dan kemerdekaan yang kita raih selama ini. Namun, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan juga dibutuhkan generasi muda yang tangguh, berintegritas, dan mempunyai kualitas yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk generasi muda lainnya. Terutama dalam hal-hal pengayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Untuk itulah digelar sebuah ajang bergengsi yaitu pemilihan Duta Pancasila yang dilakukan dengan menyeleksi dari ratusan putra-putri terbaik yang kemudian tersaring menjadi 30 finalis. Hari ini adalah penilaian atau audisi untuk unjuk bakat dan potensi diri yang akan menjadi poin tambahan. Namun tetap, nilai utamanya adalah tentang nilai-nilai kebangsaan dan tentang Pancasila. Selamat pagi Pak Gunan. Selamat pagi, iya mas. Alhamdulillah, baik dan sehat itu yang penting ya. Ini benar sekali, karena saya dengar bahwa Duta Pancasila ini katanya adalah yang pertama di Indonesia. Apakah benar ini? Pertama memang benar. Selama ini ada Duta dulu ya, Duta Pancasila, tapi itu ditunjuk oleh sebuah partai besar di Indonesia. Tidak, ketika artis tersebut bermasalah ketika melecehkan Pancasila, itu justru ditunjuk. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Terbukti ketika ada acara resmi, dia suruh membaca teks Pancasila juga tidak hafal. Nah, keprihatinan inilah ketika kemarin menjelang tanggal 1 Oktober, kan bertepatan tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda dan hari lahirnya Pemuda Pancasila. Kita punya ide, yaitu mencari Duta dengan catatan 1, pakai seleksi, 2, minimal followernya itu 500. Agar pesan yang nanti disampaikan terkait dia sebagai Duta Pancasila, menesosiasikan Pancasila kepada masyarakat, dan terus mengindonesiakan Indonesia, artinya nasionalisme, itu bisa tersampaikan. Karena jumlah floornya lebih dari 500 tadi. Nah, yang pendaftaran tipe hari itu 161 kalau tidak salah. Kita seleksi awal itu mengerjut menjadi 97. Dari 97 itulah kita muncul ke seleksi. Kita mengundang beberapa rektor, beberapa domisi. Kita juga mengundang Pores, Kodim, dan Pemkap untuk menjadi Dewan Juri. Bahkan yang 96 ke 50 itu rektor Unira hadir, pembekalan juga dari Pores dan Kodim, ada besok pembekalan juga dari rektor Unisma. Nah, dari 96 ke 50 ini sekarang sudah menjadi 30. Nah, 30 ini tadi pembekalan juga dari Pak PJS Bupati, dari Pak Kapores, bahkan Pak Dandim yang diwakil oleh Kastim. Dari sini nanti mereka menampilkan bakat 30 peserta ini, menampilkan bakat apa yang mereka kuasai, apa yang mereka lebih menguasai dari yang dia tampilkan selama ini. Termasuk, kita sarankan memakai baju bebas, artinya boleh pakai pewajian tradisional, boleh pakai dress, dan lain sebagainya. Tetapi tidak lepas dari koridor Pancasila tadi, Pancasila dan NKM. Dari 30 ini nanti, kita ambil lagi 15 untuk maju ke Grand Final di Bendopo tanggal 7 November. Yang pasti, dengan terpilihnya 15 duta Pancasila, kita harapkan mereka bisa memberikan kontribusi kepada negara, khususnya di Kabupaten Malang, tentang nilai-nilai Pancasila, tentang nasionalisme. Jika nanti mereka dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, atau organisasi, yang kayaknya sekarang kan tidak ada lagi pelajaran Pempat, tidak ada lagi pelajaran Pancasila, tidak ada lagi pelajaran PMP. Jadi nilai-nilai Pancasila agak terkikis ya. Makanya nanti dari situ kita kasihkan mereka, tidak hanya tentang Pancasila, tetapi juga tentang protokol kedisiplinan yang lain. Mungkin protokol kesehatan, karena kemarin dari 30 finalis ini juga mempromosikan, dia bikin video tentang protokol kesehatan. Jadi pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga darah, dan selalu menjutikan. Jadi mereka bikin video itu dan diviralkan. Itu salah satu contoh. Nanti ketika menjadi 15 duta nanti, itu pun sama. Kita kalau ada Polis membutuhkan, kalau ada Kode membutuhkan, kalau ada Pemkap membutuhkan, dengan dinas terkait, mereka harus siap. Saya tidak bilang terkikis, tapi minimal mereka kebanyakan sudah memulai luntur nasionalisme. Contoh paling gampang ketika ada berita hoax terkait pemecah belahan bangsa. Tempor yang sangat begitu luar biasa, dipecah sana, dipecah sini, mereka banyak yang katut. Artinya tidak bisa memfilter mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Nah, apalagi terkait pemecah belahan bangsa. Kemarin kan terkait pilpres ya, itu kan luar biasa. Jadi mereka gampang sekali menerima berita hoax tentang pemecah belahan bangsa. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami selaku penyelenggara Duta Pancasila. Bagaimana mereka bisa mengamalkan, bisa mengimplantasikan dalam keudahan sehari-hari, Pancasila saja tidak hafal. Itu saja pedang menurut kami. Makanya ketika garis pertama yang saya tekankan di sini adalah pinternya bagaimanapun, bahasanya berapa bahasa yang dia kuasai. Tapi ketika tes pertama tidak hafal Pancasila, saya nyatakan sangat syukur. Bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Menurut Mayor Infantri Teguh, memang ada upaya dari negara luar dan kelompok tertentu yang menginginkan atau menguasai sumber daya alam Indonesia dengan cara merusak generasi mudanya. Dengan cara seperti penyalahgunaan, narkoba, doktrin dasar negara selain Pancasila dan sebagainya. Sehingga ketika pemudahnya terpecah belah, maka akan mudah untuk dikuasai seluruh kekayaan negaranya. Hal ini tidak lepas, karena kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi oleh setiap negara tidaklah sama. Karena itulah ada upaya untuk menguasai sumber daya alam dan energi di Indonesia. Terima kasih. Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar juga memiliki pandangan yang serupa dan mengatakan bahwa bangsa ini akhirnya bisa merdeka. Karena semua suku, agama, dan ras di setiap daerah bisa bersatu dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi yang diharapkan dari Duta Pancasila ini adalah kita dapat menseleksi ataupun memilih generasi muda-generasi muda bangsa kita yang benar-benar sudah memiliki kristalisasi nilai-nilai leluhur Pancasila di dalam dirinya. Jadi mereka tahu bagaimana menerapkan nilai kesatuan, mereka tahu menerapkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi, termasuk juga nilai keadilan sosial untuk mesejatakan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, menurut saya itu sangat jauh lebih penting daripada kegiatan-kegiatan lainnya, karena kami yakin kalau seluruh generasi muda bangsa kita sudah punya nilai-nilai leluhur Pancasila tersebut dalam dirinya, itu akan sangat berdampak kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita akan mampu melayarkan generasi muda yang benar-benar sangat berkualitas, yang memiliki nilai-nilai karakteristik bangsa Indonesia, dan tentu saja mereka akan membangun bangsa Indonesia ini dengan daya upaya. Sehingga nanti dampaknya tentu saja Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan semakin modern, dan Indonesia akan semakin diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia internasional. Nah, itu jadi saya lihat poin penting dari duta-duta Pancasila ini, dan itu sangat layak ditiru dan sangat layak untuk dilaksanakan di kabupaten-kabupaten ataupun daerah lainnya di seluruh Indonesia. Menurut saya perlu sosialisasi, perlu edukasi, dan publikasi yang lebih dari penyelenggara, termasuk juga dari teman-teman media, untuk menjadikan ini sebagai program yang hampir dilaksanakan di kabupaten-kabupaten ataupun daerah lainnya. Dan tentu saja peran penting dari pemerintah juga harus ada di sini, pemerintah Kabupaten Malang di Indonesia dalam hal ini juga harus mampu menyuarakan hal yang positif ini keluar sana. Jadi, kita harus mampu menjadi trademark, kita harus mampu menjadi pionir, ataupun menjadi yang penggerak utama, penggerak awal dari program seperti ini untuk menjadikan rutin dilaksanakan di wilayah lainnya. Untuk Duta Pancasila yang terpilih nanti, saya yakin itu pasti akan mewakili dari generasi muda di Kabupaten Malang ini yang memang sudah benar-benar berintegritas dan sudah memiliki nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Saya himbau untuk segera menularkan hal positif tersebut kepada seluruh temannya, dan juga untuk Kabupaten Malang jangan lupa untuk segera menyuarakan hal ini kepada kabupaten lainnya. Sehingga nanti Duta Pancasila yang terpilih ini benar-benar harus mampu menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga harus mampu menggambarkan dirinya yang benar-benar sangat layak untuk dipilih. Sehingga nanti masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi kembali, semuanya mengingat kembali, meremengkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila, dan tentu saja kita harapkan itu sangat berdampak kepada seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berenggara. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi Avionita Sari, biasa dipanggil Devi. Alamat saya di Kalipari, Kabupaten Malang. Baik, di mana saya ingin menjadi sosok influencer bagi masyarakat, khususnya di kalangan muda, khususnya generasi bangsa, di mana saya akan menyampaikan pentingnya menanamkan nilai-nilai bagi yang terkandung dalam Pancasila, agar semakin dipahami dan semakin dihormati. Dan tentunya ajang ini menjadi jembatan bagi saya untuk lebih baik lagi dan tentunya lebih berprestasi. Baik, bakat yang saya tampilkan pada hari ini, saya menampilkan modeling dan juga mempresentasikan perancangan busana saya. Tentunya saya akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan seirinya perkembangnya teknologi, dengan mengimplementasikannya menggunakan media sosial seperti itu, Kak. Pagi, perakan nama saya Agil Adi Pertanto, saya finalis nomor 60, saya berasal dari Kepanjain, Kabupaten Malang. Yang pertama, saya menjadi role model bagi teman-teman pemuda yang di Kabupaten Malang dari segi pendidikan, intelektual, pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Yang kedua, saya ingin menunjukkan sebuah juta Pancasila sebagai wadah untuk pemuda, khusus milenial di Kabupaten Malang, untuk mengembangkan potensinya dan untuk menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai liru Pancasila yang ada di Kabupaten Malang. Pada pagi hari ini, saya akan mengambilkan sebuah puisi dan bermonolog. Puisi ini saya bikin sendiri, karya original saya sendiri, jadi saksikan aja. Yang pertama, saya telah merancang sebuah program untuk paguyupan juta Pancasila ini yang bernama KPH, yaitu Kampung Pancasila Hebat, yang mana saya ingin kampung ini menjadi wadah bagi teman-teman untuk melaksanakan kaderisasi di nilai-nilai liru Pancasila. Dampak ini yang saya pinggang adalah saya ingin meningkatkan taraf Pancasila yang ada di teman-teman, terutama yang di kampung-kampung. Pertama, saya ingin membuat satu-satu kampung percontohan, yang mana nanti kampung ini menjadi percontohan dan akan berkembang di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Malang. Finalis ini nantinya akan berkompetisi menunjukkan yang terbaik di Grand Final Duta Pancasila pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020. Semoga dari ajang ini bisa menampilkan generasi muda yang punya mentalitas, kualitas, dan integritas yang akan menginspirasi banyak kalangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dius Bastian dan Liu melaporkan untuk UBTV. Terima kasih telah menonton!